Bali United membuka peluang uji coba melawan tim promosi Liga 1 Dewa United yang saat ini melaksanakan pemusatan latihan di Bali. Tim besutan Nilmahizar itu juga baru saja merekrut pemain ex-timnas U23, Febi Eka Putra, sedangkan Bali United juga memiliki 6 rekrutan baru. Diketahui kini Bali United memiliki 33 pemain. Ketiga puluh tiga pemain squad Bali United tersebut adalah di posisi keeper. Ada Nadeon Arga Winata, Muhammad Rido, Raka Surya Andikat, dan Komang Ariantara. Di back kanan ada Andika Wijaya dan Nofri Setiawan. Di back kiri ada Riki Fajrin, Ardi Idrus, dan Agus Mahendra. Di posisi back tengah ada William Paceko, Haudi Abdillah, Jajamulyana, Leonard Tupamahu, dan Komang Triarta. Di gelandang bertahan ada Bruano Ri, Haryono, dan Ahmad Agung. Di gelandang tengah ada Sidik Saimimah, Rizky Pelu, dan Fadil Sausu. Di gelandang serang ada Eber Besa, dan Ramdhani, Lestaluhu. Di posisi penyerang sayap kanan ada Privat Embarga, Hendra Bayau, dan Fahmi Al Ayubi. Di penyerang sayap kiri ada Irfan Jaya, M Rahmat, dan Yabes Rony. Di penyerang tengah ada Ilyas Pasojevic, Lerbi Eliandri, dan Kade Dimas. Sementara pemain cedera ada Gunawan Dwi Cahyo, dan Kade Agung. Tiga pekan pemusatan latihan di Bali yang digelar oleh Dewa United tentu bakal menarik. Jika uji coba melawan squad Serdadu Tridatu yang memiliki 33 pemain ini dapat terrealisasi. Uji coba ini juga bakal menjadi ajang memanaskan amunisi bagi Bali United sebelum berkompetisi di AFC Cup. Begitu pula bagi Dewa United yang promosi di Liga 1. Pelatih Bali United Stefano Kugura pun menyambut positif apabila melakukan uji coba melawan Dewa United di Bali. Bahkan Teko pun terlihat serius untuk merealisasikan agenda uji coba ini. Pelatih asal Brazil itu akan berkoordinasi dengan manajemen agar segera berkomunikasi langsung dengan manajemen Dewa United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!